5 Cara Menanam Pak Choy di Botol Siapa yang tidak mengenal sayuran pak choy ini? Di Indonesia sendiri, ini merupakan salah satu jenis sayuran yang kerap digunakan dalam olahan beragam masakan menu nusantara. Ada beragam jenis masakan yang sangat nikmat dan lezat jika dicampur dengan sayuran pak choy ini. Anda bahkan bisa memperbanyak sayuran ini dengan beragam cara mudah. Dengan cara menembuhkan kembali dan bahkan menggunakan cara menanam pak choy di botol yang akan kita bahas kali ini. Penasaran semudah apakah cara menanam pak choy di botol tersebut? Berikut ulasannya agar Anda bisa melakukannya dengan mudah di rumah. Persiapan Botol Wadah Tanam Anda hanya perlu mengumpulkan banyak botol plastik bekas dan membersihkannya. Berkebun dengan botol plastik adalah hal yang aman. Tetapi jika Anda masih memiliki beberapa kekhawatiran, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memastikan Anda menggunakan plastik dengan aman. Pertama, gunakan plastik yang bebas dari BPA dan bahan kimia berbahan lainnya. Semua wadah plastik yang dijual memiliki kode daur ulang yang membuatnya mudah untuk membantu Anda menemukan plastik mana yang paling aman untuk digunakan di sekitar rumah dan kebun. Carilah kemasan plastik yang diberi label 1, 2, 4, atau 5. Untuk sebagian besar, banyak poten wadah berkebun plastik Anda akan menjadi label 5. Tetapi kemajuan terbaru dalam plastik berarti bahwa ada beberapa wadah plastik yang tersedia dalam kode daur ulang lainnya. Memperhatikan kode daur ulang sangat penting jika Anda menggunakan kembali wadah plastik dari produk lain yang dapat diproduksi dalam berbagai kode daur ulang. Kedua, simpan wadah plastik Anda dari panas berlebih. Bahan kimia berpotensi berbahaya seperti BBA paling banyak dilepaskan ketika plastik menjadi panas. Sehingga menjaga plastik dingin Anda akan membantu mengurangi potensi pelepasan kimiawi. Simpan wadah plastik Anda dari sinar matahari yang kuat dan bila memungkinkan, pilihlah wadah berwarna terang. Ketiga, gunakan media pot yang memiliki jumlah bahan organik yang tinggi. Tidak hanya media pot dengan banyak bahan organik tetap lembut dan menjaga tanaman Anda sehat. Itu juga akan bertindak seperti sistem penyaringan yang akan membantu menangkap dan mengumpulkan bahan kimia. Jika setelah semua ini Anda masih berasa khawatir tentang penggunaan plastik untuk menanam tanaman, Anda selalu dapat memilih untuk tidak menggunakan plastik di kebun Anda. Anda dapat menggunakan wadah tanah liat dan keramik yang lebih tradisional. Namun, sebegian besar ilmuwan dan petani profesional percaya bahwa menanam pada plastik aman. Anda harus merasa nyaman menggunakan botol plastik tersebut. Menyiapkan bentuk wadah botol plastik Untuk bisa menggunakan botol plastik bekas menjadi wadah yang baik dalam cara menanam pakcoy dalam botol ini, berikut langkah modifikasinya. Gunakan pisau tajam untuk memotong dasar botol sekitar 3 cm di atas bagian bawah. Lalu cuci botolnya sampai bersih. Tutupi bagian tepi botol dengan selotip, lalu tumbuk 4 tubang di sekitarnya secara berkala untuk benang. Potong panjang benang yang sama dan ikat dengan aman melalui lubang-lubang ini. Saat Anda menjalin ujungnya, botol harus menggantung lurus ke bawah dan tidak membelok pada satu sudut atau lainnya. Potong-potong aluminium foil pendek, gulung ke dalam tabung, dan gariskan botol dengan itu. Ini akan menambahkan lapisan isolasi yang melayani tujuan ganda. Yaitu, menjaga sinar matahari dari mengeringkan tanah dan akan menarik panas dari sinar matahari untuk menjaga akar tanaman menjadi hangat. Pilih jenis tanaman yang ingin Anda tanam. Jika Anda menanam tanaman di dalam ruangan, cobalah pakcoy. Jika Anda menggantung di luar, Anda dapat menanam tomat kecil, cawai, dan bahkan labu. Pastikan untuk mengisi tanah dari tanaman luar ruangan sehingga mereka tidak habis ketika mereka menanam buah atau sayuran. Teku bagian atas bibit bersama-sama membentuk-bentuk seperti tombak dan utas melalui cerat minum botol sehingga bagian-bagian berdaun menempel di bagian atas akar atau tanaman menggantung di dalamnya. Balik botol sehingga ceratnya menghadap ke bawah dan tanamkan tanah Anda. Jangan terlalu padat sehingga akarnya tidak bisa menyebar, tetapi cukup menekannya dengan pelak. Gantung di tempat yang mendapatkan banyak sinar matahari dan air secukupnya. Jika air mengalir ke bagian bawah tempat daun-daun muncul, perlu latihan untuk mengukur jumlah air yang diperlukan untuk menjaga tanah dan akar lembab tanpa menenggelamkan tanah. Pertimbangkan kebutuhan penyiraman tanaman yang Anda pilih, pak choy tidak akan membutuhkan banyak penyiraman seperti lettuce, selada, atau kemangi. Anda akan terkejut melihat betapa cepat tanaman Anda akan tumbuh dan seberapa banyak ruang yang dihemat dengan menanamnya dengan cara ini. Pastikan saja bahwa Anda tidak pernah memotong lebih dari 30% daun tanaman pada saat banan. Ini memungkinkan mereka mati. Pastikan saja bahwa Anda tidak pernah memotong lebih dari 30% daun tanaman pada saat banan atau pak choy Anda akan mati. Melakukan pak choy dengan lembut dan baik. Proses pemibitan pak choy Pemibitan pak choy ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan biji dan pertumbuhan ulang. Ketika Anda memilih menemukan pak choy ini menggunakan biji, maka hal penting yang harus diperhatikan adalah pilihlah biji unggul. Menemukan bibit menggunakan biji akan memakan waktu lebih lama. Pertama, rendam terlebih dahulu biji pak choy dan kemudian masukkan ke dalam botol penanaman. Namun Anda bisa menggunakan cara penumbuhan bibit dengan tisu basah. Jika menggunakan langkah tisu basah, maka Anda harus memindahkan bibit nantinya saat tumbuh mencapai 3 hingga 5 cm dengan hati-hati tanpa merusai agar. Jika menggunakan sistem tanaman ulang, maka Anda hanya perlu memotong bagian sebelum ujung agar tanaman sebelumnya dan merendamnya di dalam air bersih. Tunggu hingga muncul tenas baru dan kemudian tanam ke media wadah botol plastik yang telah disiapkan tadi. Perawatan dan pengendalian hama serta penyakit Pak choy dapat diserang oleh kutu dan cacing gubis. Kutu daun dapat dibuang atau disemprot. Pak choy juga rentan terhadap virus kuning, club root, dan busuk hitam. Varietas ini sebenarnya lumayan tahan penyakit tanaman. Hindari penanganan tanaman saat basah. Buang tanaman yang terinfeksi. Untuk menanam pak choy, menjaga tanah tetap lembab adalah kebutuhan dasar. Tanaman berdaun ini membutuhkan kelembapan dan irigasi yang teratur untuk pertumbuhan yang sehat. Untuk itulah harus dilakukan penyiraman secara rutin, tapi jangan sampai air malam menggenang dan membuat akan menjadi busuk. Panen Asalkan tingkat kelembapan tanah tetap modern atau tidak basah, tanaman pak choy Anda akan mengembangkan daun baru dan tumbuh subur. Biasanya siap panen dalam waktu 40 hingga 50 hari. Setelah tanaman mencapai tinggi 4 hingga 5 inci, ada dapat memanen pak choy untuk digunakan dalam sup. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klip subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.